Emang saya ga ngeliat, tapi kan Allah yang ngeliat Ya kan situ kan saya bintang jadi nusuk-nusuk Ya buat kawan-kawan bintang yang di jalan Mau nyampe kapan sih di jalan terus Udah ada dot para tua juga Kan ga ada titik, ga ada apa, ga ada terusannya Ya cuma disitu-situ doang Wajibin Kulun Mutaba Dutun wa Ismail lu'isa kumkaja Yaqubu Yusuf wa Ayyubu Taza Syu'ibu Harunu wa Musa wa Rasa Zulkifli Daudu Sulaiman Mutaba Ilyasuyunu Suza Kariyah Yahya Isha wa Taha Khotimundagoyya alaihimussalatu Wassalamualihimadamatil ayamu Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat TK News, apa kabar semuanya? Semoga lahir batinya cager bager Oke, hari ini kita akan ngobrol Kalau di Sabtu lalu kita sudah ngobrol dengan pengasuhnya langsung Kiai nya langsung Ustadz Halim Ambiya Hari ini kita sama santrinya Sama Mas Bintang Assalamualaikum Mas Bintang Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Udah berapa lama disini nih? Tasop underground nih? Kurang lebih dua tahun Dua tahun? Berarti 2019 Dulu gimana ceritanya? Awal mula kesini itu? Pertama saya kan Pas Dari Sukabumi Saya di Sukabumi Di Sukabumi Oh tinggal saya mah Jakarta sih Oh tinggal Jakarta Saya main terus ke Sukabumi Sukabumi Terus ada kawan dari Dari Tasik Habis balik dari Palembang Dia ngabarin katanya Kawannya anak Sukabumi Kelindes Kelindes terak Kelindes terak Minta bantuan tuh Sama Bintang Kolitipan Kolitipan Ya mungkin dia karena Gak enak kan ya Baru datang kan ya Emang sih dia Lama juga di Sukabumi Cuman dia gak enak Ya udah Saya bantuin tuh Bantuin Mintain tuh Dapet 500 Marius ribu Dari itu saya mau ke Palembang Perangkat sana Mau apa Ngurusin kuburannya Iya Udah gitu Jadi dimakamin di Palembang ya Iya makaminnya di Palembang Parah sih bang Iya Iya Mati disitu Mati tempat Iya Ya Allah Nah Berarti kan dua tahun lalu Dulu nih Kalau Boleh tau nih Bintang nih Perubahan yang Sudah Bintang rasain nih Semenjak mondok disini nih Apa nih Ya Tadinya gak bisa ngaji Sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti mulai dari Ikro Satu tuh Mulai dari Ikro satu Nggak kenal sama sekali Nggak kenal sama sekali Jangan lupa Emang sih Kita waktu kecilan ya Emang suka ngaji Semua kan Iya Laman di Laman Laman banget Lupa Mending dulu mah Ngaji juga Kalau belum dapet duit Kalau gak dikasih duit Iya Biasanya gak mau ngaji Iya Marah 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 Ke PS Bukannya Ke pengajian Marah ke PS Itu berarti Jaman-jaman SD kali ya Iya Jaman-jaman SD Jadi disini Mulai ingat lagi tuh Belajar ngaji Orang tua juga Sempet seneng kan ya Hampir kaget Iya Ndek Kamu bener Udah Al-Quran Iya mah Ndek udah Al-Quran Masa Coba aja liat Iya Liat tuh di Facebook Amma Iya Mama kan Liat Facebook Iya langsung teraruh Lepon-lepon Lepon nangis Iya Allah Mama gak percaya Kalau kamu udah Apa Udah Al-Quran katanya Soalnya kan kamu kecilnya kan Boro-boro Yang namanya Al-Quran Belum nyampe Jusama juga Nggak nyampe Belum matam gitu Jusama juga Mas Ikro Iya Ikro Udah dengar saya Dalam Al-Quran Alhamdulillah Seneng banget Seneng Mak tuh seneng Alhamdulillah Berapa bersaudara Bintang nih Bintang tuh Lima bersaudara Yang Yang pertama Almarhum Dari Taiba Almarhumah Dari Taiba Udah meninggal Depan waktu mas kecil Yang kedua juga Yang kedua lagi sakit Iya Sakit Ini dia apa Stress Hilang ingatan Hilang ingatan Emang sih dia Kadang-kadang sembuh Kayak sinyal lah Kadang-kadang sinyalnya Bagus Bagus Kadang dapet Lagi enggak Enggak lah pokoknya Oh gitu Berarti yang Masih hidup Saudara Tiga Dua Eh dua Satu lagi Meninggal Tiga sama bintang Berarti ya Tiga bersaudara nih Yang masih ini Satu lagi Enggak yang Dua yang Ini yang masih Yang masih hidup Yang tiga meninggal Yang tiga meninggal Oh tiga meninggal Berarti bintang sama Ade apa kakak Kakak Oh kakak Berarti bintang anak Sampai Waling Bontot Waling Bontot berarti Oh gitu Itu orang tua tau ya Ada disini ya Alhamdulillah tau Alhamdulillah Ngaji Akidatul Awam Apal Alhamdulillah Alhamdulillah Itu ngapalinnya gimana Bisa apal-apal Itu tuh Ya peluang pertambahannya Saya gak tau kan ya Pas waktu Itu kan Saya sih emang Emang resep ya Kalau misalnya Dinyanyiin gitu Iya Tujuan Kalau apalin Kalau saya tuh Lebih cepat ngapalin Arabnya Daripada artinya gitu Oh karena-karena Udah bisa ngaji ya Iya Kalau artinya bingung Artinya bingung Mending ngapalin Arabnya aja deh Ya udah kan Saya tuh Teman-teman juga Gara-gara bintang Jadi pada apal juga ya Bukan gara-gara bintang Emang saling Kayak berlomba Oh berlomba Karena itu mencari ilmu Kan harus Dengan berlomba Biar kalau bintang Biar cepat gitu Iya bener-bener Jadi saling ini Saling apa sih namanya Saling dorong-dorongan Iya Jadi apal akhirnya semua Bintang tuh kalau apalan Mendingan kayak berlomba gitu Ah kawan gue Apal maksudnya gue kagak Dari sini-sini Gitu mencari ilmunya Iya iya Kalau sendirian ngapal doang Kurang seru ya Iya Ini kudu ada yang Apa namanya Ada yang ini Ada saingannya gitu ya Berarti Dulu gak bisa ngaji Nyampe sini bisa ngaji Kemudian juga bisa ngapal kitab Hakidatul Awam Ini juga Ngaji juga Kitab-kitab ya Amal Ini dulu waktu awal-awal kesini Apa namanya Berarti kan 2019 Nah dulu Pengalaman Subuhnya gimana tuh Pas awal-awal disini tuh Saya berada yang terus Gak pernah Oh berada yang terus Jadi bangun subuh Eh setelah subuh tidur ya Tidurnya setelah subuh Jadi supaya subuh gak ketinggalan Iya Sampai sekarang juga masih Sampai sekarang masih Iya Sampai susah Gimana ya Udah kebiasaan Iya iya Kebiasaan Tapi Dian di jalan tuh Jalan pernah tidur sampe pagi Di jalan tuh tidurnya Apanya juga jam 12 Itu kalau di jalan tidurnya dimana emang Di depan ruko Kadang-kadang ngontrak Ngontrak kan Ada misalnya 5 orang nih Oh bareng-bareng Misalnya gope ntar Kasih ngamainnya kumpulin Emang biasa kalau ngamain gitu Berapa sih Seorang ya Berikan rombongan tuh Rombongan Rata-rata seharian tuh berapa tuh Kalau Dari pagi sampe sore ya Kalau bintang tuh dulu Tidur tanah abang ya Ininya Ayan juga dapet lah Kalau sendiri 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 megang Bertiga kan ya Tiga dibagi Tiga kelompok Ayan juga megang Seorang 100 ribu Itu juga gak nyampe Gak nyampe satu hari Gak nyampe satu hari Cuman pasar tanah abang doang Kalau apalagi Kalau habis lebaran tuh Sebelum lebaran tuh Sebelum lebaran tuh Sebelum lebaran tuh Oh iya Orang pada belanja Itu Dapet 700 kadang-kadang Bukan 700 700 per orang Iya iya Masih bareng-bareng 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 700 sehari tuh ya Enggak Gak nyampe satu hari Oh gak nyampe satu hari Paling juga kalau sehari Buat sendiri bintang Paling juga Kadang gope ya Sehari Kalau lagi rame Iya Nah itu kan Bintang nih Apa Balik ke pesantren Ngamen Masih apa Udah gak Sekarang alhamdulillah udah gak Udah gak Itu gimana kan Kalau dulu dapet duit Sekarang gak dapet duit Gimana tuh Ya kalau bintang mah Mungkin nih jalannya Kali aja Kita mendekat Sama Mencari ilmu Mendekat Allah Kita bisa dapet rejeki Padahal ilmu juga itu rejeki juga Termasuk rejeki Oh iya bener Tadinya kita Jangan cuman Ngertiin rejeki duit doang ya Iya Tadinya kita bodoh Kita dapet rejeki Dengan ilmu Oh iya bener Dari ilmu Jadi jangan nilai Rejeki tuh cuman Harta Harta Ilmu juga rejeki Dan banyak orang Gak dapet rejeki ilmu Bener Berarti selain kitab Kemudian juga Kata Ustadz Halim nih Bintang juga sekarang Megang Usaha laundry nih Bener Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana Bisnis laundry Ya mungkin sekarang kan Lagi keadaan pandemi Saya juga Bintang juga masih Baru-baru belajar Masih agak-agak Kurang paham gitu Sama laundry Ya Alhamdulillah lah Paling juga Dari kalangan orang luar tuh Paling juga 20 orang Paling juga Kalian ada Pak Ustadz Saudaranya Pak Ustadz Iya Alhamdulillah tuh Maksudnya Walaupun Ini ada Ada aja Terus gitu Ada aja bener Kalau Boleh tau nih Bintang Sebenarnya Apa sih yang Ngebuat Bintang dulu tuh Apa namanya Pindah ke jalanan Pindah dari Kecil Masa turun ke jalan Iya Saya tuh ya Saya kan Dulu tuh Masih Masih kecil Melihat orang tua tuh Ribut mulu Oh gara-gara Orang tua ribut mulu Terus juga pisah Saya sekolah tuh Pas masih kelas Mas D Mas D Dari sekolah Saya jual-jualan ini Masih Belum berperin jalan Iya Cuman jual-jualan Oh udah Belajar dagang ya Iya dagang plastik Udah dagang plastik Sama temen-temen tuh Iya sama temen-temen Dagang plastik Balik Habis pulang sekolah Jualan tuh Di pasar Citayem Kita yang depok Iya Oh Emang orang tua tinggal disana Tadinya bintang juga sama disana Oh gitu Berhubung di rumah sendiri Cuman bintang doang Iya Orang tua yang perempuan Sudah keluar Di rumah Bapak juga sama Jadi bintang ikut bapak Belum itu Oh belum Belum Gak gitu kan Karena Karena bolos sekolah mulu juga kan Gak gitu bandel kan orangnya Iya Yaudah tuh Dikeluarin deh tuh Lalu dari sekolah Lalu dari sekolahan Luruh 5 SD tuh ya Terus juga nongkrong Pas Nongkrong tuh saya Ketarik Kawan-kawan kan Kawan-kawan Rambutnya Kayak keren ini Rambutnya Lampang kan Yaudah tuh Saya Dike gitu Saya ikut Cuman Seminggu Waktu itu ngeliat itu Keren ya Keren Oke Seminggu tuh Saya balik rumah Saya dijemput Bapak saya Bapak nyariin Ini kemana Anak Seminggu Gak pulang Gitu Enggak Beliau tuh Abis dari Ininya Istri barunya Oh Bapak nikah lagi Nggak nikah lagi Oke Oke Gitu saya diajak Soalnya saya sekolah Di Bogor Gunung Salak Oh Jadi Ibu tinggal di Citaiem Bapak di Bogor Iya Bintang diajak ke Bogor Iya Gunung Salak Di sekolahin lagi Saya bandel lagi Ya Kemudian saya tuh Di oper lagi ke Mama Saya di oper lagi tuh Ke Mama Jadilah saya ribut lah Sama ini Sama apa Sama Bapak Tiri Oh Mama nikah lagi Iya Bapak Tiri Oke Liput sama Bapak Tiri Ya saya Beraniin diri lah Udah keluar lah Capek Di rumah mulu Jadi awalnya Awalnya sebenernya Problem keluarga ya Sebanyakannya Kalau setahu bintang Gitu di jalan Kebanyakannya Teman-teman juga gitu Teman-teman ya Iya Kalau yang street pangnya Oh iya Ada yang Kurang kasih sayang Ada yang dikekang Di rumah Oh ada yang dikekang Ada yang kurang kasih sayang Ada yang gimana lagi tuh Ya ada yang Pokoknya yang ini Dilarang itulah Oh Apa namanya Protektif banget ya Iya Protektif banget Tapi gimana sekarang nih Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Lebih seneng sekarang ya Lebih bahagia ya Lebih bahagia Bahagia banget malah Bahagia banget malah Iya Saya juga sempet bingung malah Kok bisa Kok bisa sih Ngajar Al-Quran Bisa Baca kitab Alhamdulillah Kalaupun saya belum Apa Jarang Belajar 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 Bahasa Arab kan Belajar Kitab Al-Jurumiyah kan Susah Belajar Jurumiyah juga Belajar juga Belajar bisa Baca kitab Saya ingat Saya ingat Saya ingat Saya ingat Yang ininya Yang udah ada Arokatnya Arokatnya Ini bener gak nih Tata kotaknya Harang-harang lagi bacanya Terus Suruhnya Kadang-kadang saya juga Kalau lagi Apa ya Ini kok malam Kayaknya Apa-apaan ya Main HP Facebookan Youtubean Bosan ya Bosan ya Iya bosan Gitu-gitu aja Yaudah bawa ini aja Ukudul Apa tuh Ukudul Juman Iya Ukudul Juman Ya saya kan udah Ditalikin juga Hataman tuh Hataman tuh Baca Sampai Apa keram-keram lagi Emang bacanya Biasanya Kalau disini Ukudul Juman Berarti kan malam Jumat ya Malam Jumat Berarti bareng-bareng Tapi sering juga Bintang Ngamalin sendiri itu Kadang-kadang Itu juga jarang Kalau lagi pengen aja Kalau udah sempak banget nih Pernah-pernah ke Suri Lelah enggak Pernah Eh belum Oh belum Belum Cuma lewatin doang Cuma lewatin doang Dulu kita kenapa siapa Sama Kiai Siapa tuh yang dini Kiwa Fyudin Iya Kiwa Fyudin Itu Takin tahun baru tuh 2019 Baru-baru Oh pas baru-baru Dua kali Dua kali apa tiga kali Gimana tuh pas ngamalin zikir tuh Gimana rasanya tuh Keinget semua lah Emang semua Iya Tentang Dari Tangan sampai kaki Sampai mata Sampai mulut juga Yang Kasarnya yang kotor-kotor gitu Iya Dari Saya kuat gitu Mental gitu Jarang pernah nangis Eh tak tahu ya Dulu-dulu juga Keinget Ya udah lah Saya Saya nangis aja Di dalam Di dalam Iya Tapi emang enak Kok nangis ya Nangis saya enak Jadi bintang nih Keembatan Saya bangun pagi Ternyata saya Mau nyari ongkos Itu juga dibangunin juga tuh Nama Pongki Bangunin sama Bang Pongki Bangun 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 Membel Membel udah pagi nih Udah pagi Terus bangun Ayo nonton acara Ditebut ada acara Ditebut ada acara apa Acara apa Katanya Apa sih Orang gue baru juga bangun tidur Belum sarapan Udah ngajak-ngajak nonton acara Ntar dulu lah Sarapan dulu gue Yaudah ya Ntar ya Pokoknya ketebut loh Gue tungguin sini katanya Ngintang sama dia Saya bangunin kawan-kawan saya Yang dari Tasik Yang dari Majalingka Lang-lang bangun lang Bel Bangun bel Bangun tuh dia Ini nonton acara Gimana Dia cepet kan Kawan saya cepet Gimana Tebut Ayo-ayo Emang seneng ya nonton Nonton acara Panggit ya Seneng Udah Belakang tuh bareng NgeBM kan ya Naik angkot Toto Onya udah nyampe Kawan tebut Suai banget Maka sorbanan Kepecian Emang apaan Pengajian Pengajian kan Kena prank Anak pengajian Masih kena prank Apalagi orang tuanya dia kan Jadi akhirnya gimana tuh Akhirnya ikut apa Ya saya Naik turun-naik turun Naik turun-naik turun Iya Saya diajak Dulu Ustaz Halim tuh Apanya Yang ditebut tuh Ustaz Halim Itu udah banyak juga Temen-temen Banyak itu pas mau pergi Ke Bandung Itu pertama kali ketemu Ustaz Halim disitu Pertama kali Oke Udah gitu kan Saya diajak tuh langsung Sama beliau Udah kamu jangan Ke Palembang dulu Enggak pak Enggak soalnya Jadi saya mau ngasih Duit kolitipan Ini penting Uang apa nama istilahnya Ini duit kuburan Uang duka lah ya Uang duka Kan gak enak juga kan Udah masih ada hari Minggu kan Masih ada hari besokan Udah ikut aja dulu Saya mau gimana lagi ya Udah Diajak tuh Sendirian apa sama temen-temen Bertiga semuanya Bertiga semua Emang mau kemana pak Mau kemana Ke Bandung tang Wah Gua aja abis dari Jawa Barat Maksudnya Gua balik lagi ke Jawa Barat Enggak ini mah beda Lu mah Jawa Barat juga Lu mah ngegelatok Iya Gelandangan toko lu mah Oh Apa gelatok Gelatok Ya udah kan Pas itu saya ikut Ke Bandung Tiga hari jikir Tiga hari tiga malam Jikir tiga hari tiga malam Iya Tiga hari tiga malam Yang mimpin Ustaz Halim Mimpin Ustaz Halim Itu di Bandung di sebelah mana itu Di Dagopakar Oh Tempat penginapan Di Vila Oh di Vila Vila yang mewah Seru dong Seru banget pak Seru banget Ya seneng Ada apa aja di Vila tuh Ya Ya makan Jikiran 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 Ada kolom rana gak Ada Ada juga kolom rana Saya kan Baru pertama kali itu Itu liburan Limpuran sambil Bersinati Iya Saya kan namanya juga baru kan ya Iya Saya baru Apa-apaan ini dalam hati saya kan Berhubung saya lagi masih on Lagi ini lagi Oleng lah Lagi Lagi Ngewaras Saya geleng-geleng kan ya Yaudah Ini kok Apa-apaan ini ya Ini orang Yang lain dikirnya udah ini ya Iya Maksudnya yang lain udah berditalkin tuh Iya Bintang belum? Belum Belum Gitu kan ya Saya goyang-goyang Udah ikut-ikutan aja Kok pake nama Enak ya Enak ya Udah gitu kan Diam tuh Jikiran 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 Baru udah tuh lulus bintang Jikiran 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 Baru istifar Sebanyak-banyaknya Katanya Sampai ketiduran bintang Tentunya udah bangun pagi Emang Jikiran jam berapa tuh? Dari abis isa Dari abis isa sampe jam? Jampai malam Sampai malam Bintang ketiduran tuh Lagi posisi hobi itu Iya Sawi itu tuh subuh aja ya? Iya Subuh Subuh juga suruh mandi Mandi-mandi Saya bora-bora mandi subuh aja Gak pernah Dingin ya? Iya Apalagi di Bandung Untuk aja sawurnya bisa diatur Anget Anget Akhirnya mandi tuh? Mandi Mandi Singkat cerita tuh Langsung deh tuh Emang sih mau pergi tuh Rasa berat Rasa berat Pas awal? Pas awal ke Bandung tuh? Bukan ke Bandung Mau pergi ke Palembang Oh pergi lagi ke Palembang Oh oke Udah gitu berat tuh Udah tuh Pak Saya Mau berangkat dulu ya Yaudah hati-hati Si Oka sama beliau Terbaliknya mampir ya Iya pak Pas udah balik tuh Bintang balik lagi ke Jakarta kan ya Iya Lagi ke Jakarta Bintang mau Ini Pengen banget gitu Pengen banget mampir Iya Cuman kawan saya juga Malu katanya Terus juga Saya juga kan Kayak Merasa Nggak enak gitu Sama beliau ya Ini yang disini apa yang di Yang masih di Tebet Oh masih di Tebet Hampir ke Tebet Saya tuh pas baru mau Itu Saya tuh yaudah Saya bablasin aja tuh Bablasin Saya ke Depok Ya ke Depok udah tuh Saya dapet hikmahnya disitu Kenapa tuh? Di Kebukin Oh Di Kebukin Di Depok Di Depok Terus? Di Depok Oh banyak lah Itu mah gak kehitung Saya untungnya Amin Bapak pelur Sampai pingsan mah Dua kali Dua kali Pingsan juga Dihajar juga Sendirian apa Sama temen-temennya juga Di Kebukin gak? Sama temen-temennya juga Semua berarti Itu siapa yang nolongin tuh? Ya saya pergi Saya alesan Sayang gue ngamein dulu lah Walaupun Mak Engkau udah bonyok juga Ngamein dulu Amin Udah saya cabut tuh ke Kerawang Saya foto Udah nyampe Kerawang tuh Saya foto di Kerawang Cekrek aja Selfie Ngirimin tuh tuh Kayak ini Ke Bang Pongki Bang Pongki kan udah Ngetep disini Iya Saya ngirimin Bang Ini Bintang Bintang dikebukin Pas itu Waktu itu Bintang gak ngomong gitu Gak ngomong di Bintang ini dikebukin Dia malah kaget Sangatnya Bintang habis ngekebukin orang Mamer gitu Masa dia ngomong Lu mau yudah apaan lu? Habis ngekebukin orang Ngasih-ngasih ke gue gambarnya Iya Berarti gak kenal dong? Iya gak kenal Sangkanya foto orang berarti Iya Ya Allah Orang udah parah banget lah Pokoknya ganteng lah Ganteng waktu itu Dari sekarang gemuk Iya Iya Kan? Jadi sangkanya Itu Bang Pongki itu Itu foto orang lain Yang bintang ke bugin Iya Padahal itu fotonya bintang Iya Saya jelasin kan Ini mah bukan Bukan orang lain Ini mah bintang Yang bener loh Iya Pasti Tuhan Saya itu Pak Ustadz kan Tentunya Kawan saya yang mau ngamain kan Katanya Tentang ada yang nyariin lu nih Kayak Siapa? Siapa? Gak tau ini Orangnya kurus-kurus Siapa? Dateng tuh tentunya Bang Pongki ke rumah Iya Ke rumah ibu angkat bintang Abang angkat bintang gitu Iya Ke rumah kan ya Teriak Bintang Saburulacim Dia teriak-teriakan kan Di rumah orang Tuhan Saya gak enak kan ya Bukan rumah bintang Teriak-teriakan Soalnya ada orang kan Agresif Dia mah Orangnya Dia dateng tuh Dateng Emang pelosok kan Saya ngumpet kan ya Iya Sambil Ngobatin Udah gitu Ayo ikut Ke Jakarta kita Tapi lu megang duit gak? Megang Emang buat apa sih? Kata saya Buat beli bensin Soalnya ngutang Ngutang dulu Ya udah Dan gitu saya Ke Tanjung Pura Eh bener Ketan saya emang Bohongan kan Dijemput sama beliau Apa Ustaz Alin Ketemu di? Di Tanjung Pura Oh Tanjung Pura Nah udah tuh saya ikut Udah kamu ikut aja ya Beliau tuh Ikut Kemana pak? Ke Ciputat Udah kamu diem-diem aja disitu Kau udah sembuh baru Udah Udah saya ikutkan ya Ya mungkin Ya kesian ya sama Bintang ya Emang udah parah kan ya Iya Bintang jawabatin 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 di seken Kalo kata Pak Ustaz tuh Bintang tuh Anak Murid yang mahal Murid yang mahal Murid yang mahal Iya Karena masuknya aja Ini ya Iya Terus Gimana tuh Dijemputat langsung apa? Langsung ngondok apa gimana tuh? Belum diobatin dulu Oh diobatin dulu Diobatin baru Langsung deh tuh Ngaji Ngaji Ikro Sambil proses pengobatan Belajar ngaji Belum boleh keluar itu Sambil seminggu Soalnya Masih apa Masih Penyembuhan lah ya Pengobatan Orang gede Lebar Saya minta Gemuk-gemuk ya Bukan gemuk lagi Ganteng Ganteng Beda sama sekarang pak Ya udah tuh Dikah ceritakan ya Bintang Alhamdulillah lah Emang sih Pas waktu itu Pas 2 bulan Udah ada-ada-ada Mendingan Bintang udah sempet Keluar ke Kerawang Kerawang lagi Ke tempat Tepangkat Kerawang lagi tuh keluar Balik lagi tuh Belum itu Belum 3 hari Anak-anak Pernyanyain Tanya Bintang Ya Bintang juga Kayak apa Gimana ya Sedih juga kan Bintang Emang gak izin Waktu beri Gak izin Ngomongin 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 Amin Tapi Ustaz Halim Gapapa tuh Waktu itu Enggak Maksudnya nginjinin aja Enggak lah Kalau kita pamit langsung Gak akan diizinkan Gak akan diizinkan Takut Aku cara lagi Ngejagain Ya udah tuh Saya Balik-balik Hitam Balik ke panas-panas Di Kerawang Berapa lama di Kerawang tuh Sebelum balik Tiga hari Habis itu balik lagi Kenapa balik lagi Ya saya Berat gitu Gimana ya Tapi Alhamdulillah Namanya kawan saya Gitu ya Saya baru dateng Ngitang-ngitang Apaan Langsung ada kawan saya Bang angkat saya kan Bilang katanya Udah jangan Sini buat gue aja Jangan Jangan kasih bintang lagi Dia udah ini Udah apa Udah ngajit ya Oh yaudah Ada yang ngasih kopi itu ya Kawan juga ngasih unjuk Jangan minum kopi itu tang Sini gue beliin Kasih bintang beli kopi yang baru Soalnya Andi tang kopinya ada oplosannya Iya Saya juga suruh duduk Suruh pisah Kalau anak-anak lagi padahal minum Terus senang aja lu Mendingan ngamin Tanya Bintang patungan juga Gak boleh Jadi teman bintang itu ada yang peduli Mau bintang ya Itu sebelum balik kesini tuh Belum Belum Udah gitu balik Saya juga Jadi dari kerawang Itu sempat Ini dulu ya Sempat Apa Kelajalan lagi Kelajalan lagi Cuma kerawang Di daerah kerawang doang Tunggu mana-mana Saya balik lagi kesana Pengen nangis Dikelihatan gitu Malu gimana ya Ya udah Pendemanya udah mati Berat Emang bintang juga salah sih Salah besar ya cuma Gak pamitan Udah gak pamit Udah ngebohong aja Ngamin 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 sebentar Katanya Sampai besok Balik Terus pas baliknya gimana tuh Pas baliknya tuh Diomelin gak Balik Diomelin emang gak Diomelin gak Masa tuh Ngomong-ngomong tuh Masuk hati pak Gamin emang gak Nasihatinnya Nasihatin ya Nusuk-nusuk ya Nusuk-nusuk Emang saya gak ngeliat Tapi kan oleh yang ngeliat Nah gitu kan saya bintang Jadi nusuk-nusuk Udah udah tuh Sehingga cerita Bintang Alhamdulillah Dari situ Lancar dah Baca Al-Quran Belajar ngaji terus dari situ Istiqomah Gak kabur-kaburan lagi ya Gak Pengen juga balik Kalau balik pamit Sayang gak Bapak Ustaz Sayang banget Emang Udah kayak Bapak sendiri gitu Walaupun bintang sih Emang sih bintang Apa Kalau gak kasih sayang Dari Bapak ya Alhamdulillah Punya guru Punya guru kan ya Punya guru baik gitu Udah kayak Bapak sendiri Alhamdulillah Gimana disini sama teman-teman nih Alhamdulillah Pada betah Betah Alhamdulillah Alhamdulillah betah Apa harapan bintang nih Kedepannya Ya harapan bintang Buat ngebahagiain Keluarga bintang Terutama Terus sama Kalau misalnya ini Ada berkeluarga bintang Kayak juga Gak mau Gak mau jauh gitu Dari beliau Mau tetap bantu Hidmah ya Usia bintang berapa sekarang 20 20 tahun Masih muda banget Iya Masih terbuka Jalan insyaallah Masih muda Tapi udah punya buntut Pak Alhamdulillah Oh iya udah punya buntut Iya Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa yang menjadi harapan bintang Itu bisa terkumpul Kemudian juga Pondok Tasof Underground Bisa terus berkembang Bermanfaat Seluas-luasnya Dan Sebesar-besarnya Ada pesan gak nih Buat teman-teman bintang nih Yang di luar sana nih Terutama yang Di jalanan nih Ya buat kawan-kawan bintang Yang di jalan Mau nyampe kapan sih Di jalan terus Udah ada Dut pada tua juga Kan gak ada titik Gak ada apa Gak ada terusannya Cuman disitu-situ doang Iya Gak kaya-kaya gitu Maksudnya Gak ada perubahan Iya Ngepang lagi Ngepang lagi Iya Ribut lagi Ribut lagi Maksyat lagi Maksyat lagi kan Itu-itu aja Maksudnya Muternya Situ-situ saja Udah lah Mendingan Rubah aja Dirinya Apa hijrah lah Ibarat Apa Apa Gaulnya Gaul Kata gaul Hijrah Ijrah Mendingan Disini aja Udah Bareng Bareng kawan-kawan Pernah ini gak Ada Ada pengalaman gak Ada pengalaman gak Dengan Aba Anom Belum Belum ya Tapi sering ngirim doa beliau ya Iya Al-Fatihah Mudah-mudahan Amalia TKN Tetap Stikomahan Amin 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 Saya juga Make kalender Disitu juga Di bawah Kalenderi TKN Oh iya ada kalenderi TKN Mudah-mudahan deh Kita sama-sama Ihwan ya Kita sama-sama Bisa Terus Dalam bimbingan Mursyid Abah Anom Makasih banyak nih Bintang Udah mau Sharing Berbagi Buat Teman-teman Podcast Tasawuf Mudah-mudahan Bisnis laundry-nya lancar Amin Sukses Dan semua keluarga besar Pondok Tasawuf Underground juga Bisa terus tumbuh Berkembang bersama Amin Oke sobat TKN News Makasih banyak nih Udah menyaksikan Mendengarkan Like Subscribe Dan komen Jangan lupa Download aplikasi TKN News Dan Yang ingin donasi Atau Menyumbangkan Sebagian hartanya Untuk Pondok Tasawuf Underground Boleh juga ke Yayasan Bahjatun Nufus Buka aja IG-nya Tasawuf Underground Oke Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh